Maka Undang-Undang HPP ini mengintroduce apa yang disebut pajak karbon. Itu adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon. Bisa juga atas bahan bakar dari fosil yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Jadi intinya di sini emisi karbon adalah emisi karbon CO2 equivalent. Pajak ini namanya pajak tentu saja bersifat disincentive. Dan digunakan untuk mengatasi kegagalan pasar karena adanya timbulnya eksternalitas negatif dan karena adanya pencemaran lingkungan. Jadi bagaimana menginternalisasi eksternalitas itu di dalam harga maka itu dikenakan pajak karbon. Jadi pajak karbon ini bagian dari pajak lingkungan. Terima kasih telah menonton! Di sini tentunya perlu ada dukungan dan diskusi yang intens dengan masyarakat, terutama masyarakat industri, agar pengenaan pajak karbon ini tidak menjadi tumpang tindih dengan pajak yang lainnya, jangan sampai redundant, double, sehingga akan bisa memberatkan masyarakat. Dalam kondisi pandemi dan ekonomi yang belum pulih, tentunya perlu dipertimbangkan, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan seksama, karena saya yakin dalam diskusi dengan asosiasi industri, hampir seluruh asosiasi industri juga masih melakukan penolakan. Harapannya pajak karbon itu penerimaannya adalah untuk di earmarking. Jadi earmarking itu artinya penerimaan pajak karbon digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mendorong pengurangan emisi karbon. Misalnya investasi pada mesin-mesin yang berteknologi green industry, misalnya gitu ya, mengatasi dampak perubahan iklim, seperti itu. Jadi tidak untuk digunakan penerimaan seperti umumnya. Kalau PPH, PPN kan penerimannya digunakan untuk belanja umum ya, untuk biaya pegawai, untuk jalan, untuk fasilitas umum, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Nah kalau pajak karbon, idealnya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu yang dalam rangka untuk mengurangi emisi karbon. Terima kasih telah menonton!